Terima kasih. Di tesis atau di disertasi sekalipun. Lebih menjurus lagi di mana masalahnya? Judul. Judulnya sering tidak dapat atau sudah dapat tapi ditolak oleh pemimpin. Kenapa ditolak? Kenapa susah memahami masalah judul ini? Ini yang kita akan bahas pada sesi kali ini. Bicara tentang judul penelitian atau topik penelitian tentu tidak bisa datang begitu saja. Kenapa muncul sebuah judul penelitian? Karena ada gap. Ada satu ruang di mana peneliti lain itu masih ada kekurangan yang harus kita tutupi. Bahannya, metodanya, dan lain sebagainya. Jadi gap itu yang harus kita cari. Bagaimana cara mencarinya? Tentu studi literatur. Atau kita bisa melihat langsung di lapangan. Jadi kalau kita seorang engineering, merangkali apa sebenarnya need dari user yang belum terpenuhi. Jadi recognition of need itu penting untuk diketahui oleh seorang peneliti. Jadi sebenarnya seperti kerja praktek, on the job training, itu memang bagusnya bersama-sama dengan dosen atau sebuah kelompok. Sehingga juga bisa mendapatkan, kira-kira bisa enggak dapat judul riset dari kegiatan tersebut. Nah, berbicara tentang judul, kembali lagi. Di dalam judul itu ada satu hal yang paling penting. Yaitu subyek penelitian. Dan ini yang sebenarnya banyak yang tidak dipahami oleh para mahasiswa. Mereka terfokus pada metoda dulu. Mereka dulu terus pesimis dengan, eh ini alatnya enggak ada, fasilitasnya enggak lengkap. Ya bukan, bukan itu yang penting. Sekarang problemnya ada di mana? Problemnya ada di subyek penelitian. Ya, saya akan ambil contoh. Satu, ya kebetulan ini saya siapkan pada hari ini. Nah, yang saya pakai untuk penunjuk, kalau saya kasih kuliah di Youtube ini. Yaitu stick golf, ya. Atau golf shaft, lengkap dengan grip. Tetapi club headnya tidak ada, saya lepas. Ya, kalau yang lengkap bersama club head itu ini. Ini namanya, Driver, ya. Driver clubnya ada di sini. Ini, ukuran paling besar dan kalau dipukul ini paling jauh. Shafnya juga paling panjang. Nah, subyeknya ada di sini. Kita harus tahu persis tentang subyek penelitian. Makanya, enggak semua orang, walaupun dia ahli material, ahli dinamik, segala macam. Susah untuk meneliti tentang stick golf, kalau dia tidak memahami, paling tidak cara bermain golf dasar. Nah, itu ya. Jadi, kita harus paham dulu tentang subyek yang akan kita teliti itu. Itu menjadi kunci. Supaya kita bisa dapatkan permasalahan sebenarnya yang kita ingin selesaikan. Karena penelitian itu adalah menyelesaikan masalah. Bukan membuat masalah baru. Ya, antar barunya bukan bahwa masalah yang kita dapatkan nanti, barangkali belum sempurna, itu lain lagi. Karena prinsipnya, seorang peneliti boleh salah. Tetapi tidak boleh mohon. Bikin juga profesor. Nah, jadi kita harus memahami dulu. Apa subyek penelitiannya. Ya. Nah, setelah itu apa? Nah, setelah itu baru kita melihat objeknya. Objek itu apa? Objek itu adalah variable yang melekat pada subyek. Jadi, kalau kita ingin meneliti shaft dari golf ini, maka kita harus tahu dulu bahagian-bahagian dari sebuah stick golf yang lengkap. Ada apa itu? Ada grip-nya di sini, tempat kita pegang. Ya, misalnya, yang-yang-yang gini. Ini golf, ya. Kemudian ada shaft yang dibuat dari grafit or composite, ya. Polymery composite. Ini hollow, ya. Kosong. Harus ringan tapi kuat. Dan ada yang paling penting di sini, yaitu club head. Yang kalau kita tidak tahu golf, tidak tahu ilmu mekanik, ya, kita tidak akan paham masalah ini. Terutama kepakaran di bidang impact. Ya, kita harus menguasai tool lain seperti computer simulation menggunakan finite element, software misalnya. Nah, jadi kita akan kuasai dulu bagian-bagiannya. Ya, barangkali bisa saya perlihatkan di sini. Jadi, ini namanya driver head. Ya. Ini bagian ini club fish. Ya, ada wholesale di sini. Kemudian di sini ada shaft. Ini kita sebut shaft. Ini tanda dipotong berarti ini panjang, ya. Panjang. Panjangnya tertentu karena standar. Kemudian ada grip. Dan bentuknya ini tirus. Jadi, kenapa tirus, ya. Ini sudah dibuat penelitian. Jadi, tidak sama diameter di sini, diameter di sini, diameter di sini. Bagaimana-bagaimana. Jadi, tirus. Tirus, ya. Nah, sekarang masalahnya ada di mana, gitu. Apakah masalahnya ada di driver head. Masalahnya ada di shaft atau masalahnya ada di grip. Ini yang harus kita pahami. Saya ambil contoh bahwa masalahnya sekarang yang akan kita teliti itu ada di shaftnya. Ada di bagian ini. Apa yang akan kita teliti? Nah, kita baca literatur. What other researchers have done about that topic? Apa yang sudah dilakukan oleh penelitian lain? Baca lima, sepuluh literatur. Karena kita juga bisa golf, kita bisa rasakan. Kita punya feel, oh, ini yang dimaksud dengan persoalan yang dihadapi oleh. Kan end user-nya adalah pe-golf. Dan umumnya pe-golf, terutama yang pro, dia sangat kenal dengan stick-nya. Makanya stick-golf itu gak bisa menjadi barat umum. Itu menjadi personal belongings. Karena harus di-fitting. Dan fitting itu sangat unik. Digantung kepada manusianya. Antopometri manusianya. Ya, karakteristik pukulannya dan lain sebagainya. Jadi, sampai ke sana. Kita mau ngomong kok. Jadi, sulit. Ya, sulit kalau kita tidak memahami subyeknya. Jadi, itu yang paling penting. Yang pertama. Ya, berikutnya adalah subyek tadi itu akan mengalami kegagalan. Atau timbul masalah di sini. Why? Nah, itu karena ada disturbance. Ya, ada gangguan. Jadi, ada external forces. Ada gaya luar yang mempengaruhi subyek kita itu. Kalau manusia dipengaruhi oleh ya, orang luar begitu. Ya, kalau kita punya lutut, kita punya, ini saya cerita biomekanik. ya, biomechanical engineering. Sama. Jadi, beban itu pasti ada. Kalau kita mengangkat otot mana yang bekerja, tulang mana yang mengalami pembebanan. Dan bagaimana sifat-sifat daripada otot, tulang, dan lain sebagainya. Sama dengan ini. Jadi, kalau golf, ini saya gambarkan di sini. Jadi, kalau ini bola, kita akan pukul. kita di sini, kita pukul. Ya, maka ini akan mengalami lenggetar, gangguan. Ini akan mengalami strain yang besar di sini. Ya kan? Jadi, jangan sampai bolanya terbang, tapi club head-nya juga terbang. Itu nggak benar. Ya, atau pecah. Ya. Itu yang harus kita tinggi. ini sebenarnya. Jadi, disturbance. Itu satu. Yang kedua, tentu. Yang ketiga adalah, sekali lagi, apa karakteristik, apa sifat dari material yang kita jadikan subjek. Kita persempit hanya untuk batang ini. Jadi, hanya untuk batang ini. Maka saya mengusulkan sebuah judul ini. Evaluation of the mechanical performance of golf shaft. Jadi, di sini adalah mengevaluasi kinerja mekanik dari stick golf ini. Nah, tentu di sini yang menjadi subjek adalah golf shaft. Itulah subjek penelitian kita. ini. Ini saja. Kalau gitu, bahannya apa? Ya, gangguan apa yang akan dialami oleh golf ini? Ya. Jadi, untuk mendapatkan kinerja mekaniknya seperti apa, ini harus pertama kita buat eksperimentalnya. Ya. Apakah kita uji stability-nya? Ya. Vibrasinya, misalnya. atau kelendutannya. Ya. Kita ingin mencari kick-off point. Ya. Di mana letaknya? Oke. Dan pada akhirnya, kita bisa lihat, kita bisa simulasi dengan komputer. Ya, ternyata memang yang cocok adalah bahan komposit. komposit. Kalau tadi dari, kita kalah, komposit dari aramid, ya, atau kevlar. cocoknya ini dari karbon. Lebih ringan, lebih kuat. Sampai juga kepada, cocoknya ini diameternya begini, gitu ya. Ukurannya begini. Panjangnya, mungkin, kalau peneliti yang tidak tahu, lebih panjang itu lebih baik. enggak boleh. Karena kita harus mengetahui restriksi atau rule daripada permainan golf. Karena setiap stick itu punya dimensi yang dibolehkan. Ini juga, misalnya, kalau kita bicara club head, ya, ini 60 cc, katakan. Itu yang 600 cc yang dibolehkan. Gak bisa kita membuat besar aja, pasti kena bola. Jadi itu sebuah penelitian. Nah, terakhir, tentu kita harus menguasai ilmu untuk menganalisa. Jadi, untuk sampai ke sana, kita bagilah. Reset title-nya apa, kemudian subjeknya apa, variable-variablenya. Tentu di sini kita ingin melihat variablenya itu adalah kinerja mekanis. kinerja mekanis itu apa saja. Berarti, dari variable, kita harus breakdown menjadi sub-variable. Kita breakdown lagi menjadi indikator. Kita breakdown lagi menjadi deskriptor. Nah, apa itu ya? Saya bercontoh yang sederhana aja. Kalau kita bicara demam, misalnya, pengaruh demam terhadap kinerja konsentrasi manusia, itu gimana? Maka, demam, manusia itu subjek. Demam itu sebuah variable. Demam yang variable di sini, bagaimana mengukur demam? Tidak ada alat yang bisa mengukur demam. Kalau kita bilang, organ ada termometer, termometer. Itu mengukur suhu. Kalau gitu, kita harus breakdown menjadi sub-variable. Definisi demam itu, misalnya, berapa dercet di sini? 38, 39, di sini kita tuliskan. Lalu, diukur berapa? Nah, deskriptornya satuan. Apakah Celsius, Fahrenheit? aspek. Demikian juga dengan variable yang akan kita buat di dalam judul penelitian kita. Harus terukur. Itu kuncinya. Jadi, kalau tidak terukur, kita harus breakdown menjadi sub-variable. Belum juga kita breakdown menjadi deskriptor, dan seterusnya. Nikator deskriptor. jadi, kalau dengan pengujian, kita uji, kita uji semua sampai akhirnya terukur. Dan itu menjawab tentang apa sebenarnya variable itu. Jadi, variable itu adalah sesuatu yang lengket. Sesuatu yang embedded di dalam subyek penelitian kita. pahami subyek, pahami variable secara utuh. Kalau tidak dapat, baru kita breakdown. Nah, terakhir, kalau kita sudah dapat indikator dan deskriptor, barulah kita tahu apa alat ukurnya. Jadi, termometer tadi, itu alat ukur suhu. bukan alat ukur demam. Ukur suhu. Jadi, kalau ini kita perlu uji twist, maka kita twisting. Kita harus punya alat twist. Kita perlu bending, berarti ada alat bending. Oh, kita mau simulasi dengan finite element, berarti ada software. kita pakai Nastran, Daitran, atau pakai Ansys, pakai macam-macam software yang Abacus, yang bisa memenuhi kebutuhan riset problem kita. Sampai jumpa.